Jajaran Kepolisian Sektor Bulak Sumur Sleman daerah istimewa Yogyakarta membekuk sindikat pelaku gendam lintas provinsi. Mereka diketahui melakukan pemesanan palsu di sebuah toko bahan roti, lalu membawa kabur barang pesanan berupa mentega bernilai jutaan rupiah usai menggendam pengirimnya. Inilah empat anggota sindikat gendam lintas provinsi yang berhasil dibekuk jajaran polsek bulak sumur. Mereka adalah B, SH, G, dan S yang berangkat dari Jakarta menggunakan dua sepeda motor menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa untuk menjalankan aksinya. Di Yogyakarta, mereka menjalankan aksinya dengan berpura-pura memesan mentega asli dari Belanda dari sebuah toko bahan roti. Pesanan berupa 52 kaleng mentega bernilai 8 juta rupiah tersebut selanjutnya diminta untuk dikirimkan ke toko rempah Asia di Jalan Kaliurang. Saat karyawan toko bahan roti mengirimkan pesanan tersebut ke lokasi yang disepakati, ia ditemui dua orang pelaku gendam di depan toko. Dalam hitungan detik, ia lalu digendam dengan ditepuk pada bagian bahu. Setelah ditepuk, karyawan tersebut mengaku hilang kesadaran dan membiarkan barang pesanan bernilai jutaan rupiah tersebut dibawa kabur para pelaku. Bahwa korban bisa percaya, karena mereka ada salah satu pelaku itu mengaku bernama Arifin dan menentukan lokasinya di salah satu toko, ternyata toko terbut tidak memesan barang. Hanya seolah-olah dari toko atau toko rempah itu memesan barang dari toko 72. Tak hanya di Yogyakarta, para pelaku juga diketahui pernah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 37 KUH pidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Dhani Irawan, melaporkan.